Profesor Nanik Wijayati merupakan sosok guru besar di bidang Kimia Organik, Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dosen kimia yang akrab disawa Profesor Nanik ini lahir di Kabupaten Blora, 52 tahun silam dari pasangan almarhum Bapak Sudiman dan Ibu Supatmi. Kecintaannya pada bidang studi kimia mulai tumbuh sejak ia menduduki bangku sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Blora. Berdekat mendalami keilmuannya, perempuan yang memiliki hobi traveling dan membaca ini memutuskan merantau ke Semarang untuk meniti jenjang S1 Pendidikan Kimia FNIPA di IKIP Semarang. Tak berhenti di sana, ibu dari dua orang anak ini terus mengejar ilmunya hingga ke kota pelajar Yogyakarta. Di sana, ia berhasil merampungkan pendidikan magister dan doktoralnya di bidang studi kimia FNIPA Universitas Gajah Mada pada tahun 2014. Mengawali karirnya, ia menjadi guru SMF Yayasan Parmasi Semarang pada tahun 1993. Tiga tahun kemudian pada tahun 1996, ia mulai mengajar di jurusan kimia FNIPA UNES hingga sekarang. Profesor Nenik Wijayati merupakan sosok berprestasi. Terbukti, ia selalu menjadi juara kelas dan menjadi wisudawan terbaik. Ia juga pernah didaulat sebagai pemakalah terbaik hasil-hasil penelitian. Memperoleh dikti DRPM pada tahun 2006 dan menjadi akademik leader berprestasi 1 UNES pada tahun 2017. Dalam jabatan struktural, sosok profesor ini pernah menduduki jabatan ketua jurusan kimia Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam dan jabatan non-struktural sebagai pembina UNES Student Entrepreneurship Center, tim akselerasi prestasi mahasiswa UNES, dan saat ini ia merupakan staf ahli rektor bidang kemahasiswaan UNES. Dalam menjalankan Sumpah Tridharma Perguruan Tinggi, selain aktif mengajar, Profesor Nenik dikenal sebagai sosok akademisi yang produktif karya. Total 15 artikel penelitian telah diselesaikan dan berhasil diterbitkan dalam jurnal yang terindeks Kopus dan Sinta. Tak hanya itu, tercatat sebanyak 8 kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah diselesaikan. Profesor Nenik juga pernah menjadi pemakalah dalam 9 forum seminar internasional di berbagai negara di antaranya Vietnam, Hong Kong, Thailand, Perancis, United Kingdom, China, Korea, Taiwan, dan yang terakhir di Pearl, Australia. Pada tahun 2019, buah pemikirannya telah ia syarikan dalam 4 buah buku yang ditulis dalam 5 tahun terakhir, yang paling muktakhir adalah Modul Digital Kimia Organik. Kecintaannya terhadap ilmu kimia, membawanya meraih gelar Profesor dalam bidang kimia organik. Penelitiannya berfokus pada isolasi dan derivatisasi minyak atsiri, khususnya minyak terpentin yang berguna untuk bahan baku industri kosmetik, minyak cat, industri perekat, dan pelarut lilit, industri kimia dan farmasi. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Mari kita kembangkan potensi ini menjadi produk unggul yang inovatif, yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, dan bermanfaat untuk masyarakat. Baginya, ilmu kimia organik bukan sekadar ilmu pengetahuan semata, melainkan ilmu untuk memaknai dan mempelajari kehidupan. Kimia organik menjadi bagian yang tidak dapat dibisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!